Intro Ketemu lagi dengan saya Muhammad Tamek Kali ini kita masih di spasial Yaitu daerah gambar Nah, tipe soalnya adalah Biasanya di soal ada 4 atau 5 soal Sebagai soal 4 atau 5 gambar sebagai soal Dan diikuti dengan 5 pilihan jawaban Oke, sekarang untuk lebih jelasnya Kita lihat pada gambar berikut Nah, disini diberikan 5 buah gambar Yang atas ini sebagai soal Dan 5 buah gambar sebagai pilihan jawaban Yang ada di bawah disini Nah, kita lihat disini Untuk yang pertama Kita lihat perubahannya Di gambar 1 itu Itu garisnya ada di bawah Kemudian di gambar 2 Garisnya ada di sebelah kanan Gambar ketiga juga di sebelah kanan Gambar keempat ke atas Dan gambar kelima ke atas Itu dilihat dari garisnya Nah, ternyata disini Terjadi perubahan pola Itu setiap 2 gambar Dan berputar Berlawanan jarum jawaban Maka, karena disini garisnya Sudah 2 berada di atas Maka, gambar berikutnya adalah Garisnya harus berada di kiri Jadi, yang tidak Mempunyai garis di sebelah kiri Kita corek dari pilihan jawaban Jadi, dari pilihan jawaban yang ada Yang kita corek tentu saja yang E Karena disini garisnya mengarah ke kanan Kemudian, ternyata masih ada 4 pilihan jawaban Kita harus melihat dari sudut pandang yang lain Kita lihat dari elemen Atau simbol yang ada di sana Tanda plus digunakan 2 kali Tanda titik digunakan 2 kali Mestinya yang tanda sama dengan juga digunakan 2 kali Maka, yang tidak menggunakan tanda sama dengan Kita corek Berarti C itu salah Sehingga kita tinggal menyisakan A, B, dan D Lalu, kalau dilihat dari posisinya Bahwa tanda plus posisinya sama Tanda titik posisinya sama Maka, tanda sama dengan juga posisinya harus sama Yaitu di sebelah kanan Maka, diantara pilihan jawaban Maka, jawaban yang tepat adalah jawaban yang D Oke, mudah kan? Berikutnya Kita lihat contoh yang kedua Nah, diberikan gambar seperti ini 5 yang atas sebagai soal Dan 5 gambar yang bawah sebagai pilihan jawabannya Oke, pertama Kalau kita lihat dari jumlah titiknya Kita lihat titiknya selalu bertambah satu Bertambahnya adalah Kanan, kiri, kanan, kiri Kalau ke kanan berarti penambahannya adalah lingkaran hitam Kalau ke kiri berarti lingkaran putih Nah, kita lihat gambar pertama Itu ada di tengah Gambar kedua penambahan di kanan Gambar ketiga penambahan di kiri Gambar keempat penambahan di kanan Gambar kelima penambahan di kiri Berarti jawabannya harus ada penambahan di kanan Kalau penambahan di kanan berarti lingkarannya adalah lingkaran hitam Maka jawabannya Berarti opsi A salah Karena yang ditambahkan justru di kiri Opsi C juga salah Karena ditambahkannya di kiri Oke, dan opsi E juga salah Karena ada penambahan lingkaran putih di kiri Berarti kita masih menyisakan jawaban B sama D Berikutnya Kita lihat yang berada di dalam frame Di dalam lingkaran Di dalam belah ketupat disini Juga selalu terjadi penambahan satu buah garis Kalau pilihan yang B Itu yang di dalam frame Di dalam belah ketupat itu sama dengan gambar kelima Sehingga opsi B ini salah Maka dengan mudah Kita bisa tentukan jawabannya adalah jawaban yang D Nah, sekali lagi Dalam mengerjakan soal spasial Maka yang perlu diperhatikan adalah perubahan elemennya Apa saja perubahan yang perlu kita perhatikan Ada satu jumlah Yang kedua arah Yang ketiga bentuk Yang keempat arah sirat Dan yang kelima pergerakan Semoga bermanfaat Kita akan jumpa lagi di modul selanjutnya